Subscribe Mahagadget Channel untuk mendapatkan tutorial menarik seputar gadget setiap hari. Halo Sobat Gadget, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menyalin data dari kartu memori di kamera DSLR ataupun di kamera mirrorless ke smartphone, baik itu smartphone Android maupun smartphone iOS iPhone. Oke, jika kalian tertarik silahkan simak untuk video tutorial ini sampai habis agar informasi penting tersampaikan. Ketika kalian sudah selesai mengambil gambar atau mengambil video dengan menggunakan kamera dan kalian ingin melihat preview atau menyalin datanya ke smartphone, maka kita perlu untuk mengeluarkan kartu memori dari kamera. Seperti ini. Kemudian kalian ambil alat yang digunakan untuk menyalin dari kartu memori ke smartphone. Ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk menghubungkan kartu memori ke smartphone dan menyalin datanya. Untuk alat ini bisa kalian lihat, pada bagian sini terdapat port USB host, kemudian pada bagian satunya lagi terdapat port micro USB. Dan kalian harus membeli alat ini sesuai dengan tipe USB smartphone kalian. Jika smartphone kalian menggunakan USB Type-C, maka kalian harus membeli USB host yang bersandingan dengan port USB Type-C. Kemudian pada bagian sisi sebelah sini terdapat dua buah lubang. Lubang yang pada bagian atas ini untuk meng-input memori dari kamera, kemudian lubang pada bagian bawah untuk meng-input memori pada smartphone. Oke, sekarang kita ambil untuk kartu memori-nya. Ini adalah kartu memori yang akan kita salin datanya ke smartphone. Kita input seperti ini, kemudian kita ambil untuk smartphone-nya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk micro USB, kita input ke smartphone. Oke, seperti ini. Lalu pada bagian atas sebelah sini terdapat sebuah notifikasi. Dan kalian bisa buka untuk notifikasi ini. Maka akan diarahkan ke file yang ada di kartu memori. Di sini juga terdapat jumlah item atau jumlah data yang terdapat pada setiap folder. Misalkan saya buka untuk folder yang ini. Di sini terdapat 6 item dan di sini terdapat 3 item. Misalkan saya buka untuk salah satunya. Maka data dari memori kita akan muncul di sini. Baik itu foto maupun video. Dan kalian bisa memilih foto atau video mana yang ingin kalian salin. Misalkan kalian ingin menyalin beberapa file, kalian bisa pilih centang. Lalu pada bagian bawah sini ada beberapa option atau pilihan. Yaitu send untuk membagikan ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Kemudian move untuk memindahkan. Misalkan kalian ingin memindahkan dari kartu sini ke handphone kalian atau ke kartu memori pada smartphone kalian. Kemudian pada bagian more sini terdapat beberapa option juga. Ada copy. Misalnya kalian ingin menyalin data, kalian bisa pilih copy. Kemudian untuk compress ini, kalian bisa meng-compressnya dalam bentuk file zip. Oke, silahkan kalian tentukan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jika kalian sudah selesai menggunakan kartu memori ini, kalian bisa scroll pada bagian atas sini. Di sini terdapat menu yang bernama Eject. Kalian bisa pilih Eject. Dan sekarang kalian bisa mencopot untuk kartu memorinya seperti ini. Maka ini akan aman sekali. Lalu bagaimana ketika kalian membeli dan ternyata kalian salah memilih untuk input USB port ini. Seharusnya kalian membeli untuk USB type C, tapi justru yang datang adalah USB micro seperti ini. Maka kalian tidak perlu khawatir ya, karena masih ada solusi lain. Yaitu kalian bisa menggunakan bantuan dari USB OTG seperti ini. Harganya juga cukup murah, berkisar antara Rp 7.000 sampai Rp 10.000 saja. Nah, kalian bisa input untuk USB hostnya ke sini, ke USB OTG. Lalu untuk USB satunya lagi, kalian bisa input ke smartphone kalian. Dan pastikan ketika kalian membeli USB OTG ini juga, jangan sampai salah lagi. Dan jika kalian salah membeli, maka dua alat ini tidak akan bisa digunakan ke smartphone kalian pada USB type C atau micro USB. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika suka, silakan klik like dan subscribe Magica Channel untuk mendapatkan tutorial menarik seputar gadget setiap hari. Bagikan juga tutorial ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu, karena berbagi itu indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!